Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Gapai Kemuliaan Ramadan yang dirahmati Allah Mengutip perkataan dari Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ada empat pintu syaitan yang bisa menguasai manusia Keempat hal ini adalah pandangan yang tidak terjaga Banyak makan, banyak bicara, dan banyak bergaul Dalam banyak kisah juga diriwayatkan Baginda Rasulullah SAW juga menjadi pribadi yang terbiasa menahan lapar sejak usia belia Nah dalam banyak kajian kesehatan juga disebutkan Bahwa rasa lapar memberikan banyak manfaat Begitupu Nah pemirsa bicara soal syahwat perut ini Islam banyak memberikan rambu-rambu Nah untuk membahasnya lebih dalam Terkait lapar itu sehat Sudah hadir bersama saya di studio Ada Ustadz kesayangan kita semua Ustadz Ulmar Fauzi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Alhamdulillah Bulan Ramadan kita membahas soal lapar itu sehat Nah nanti kita akan bahas lebih dalam Pemirsa bagi anda yang juga memiliki pertanyaan Anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca Ah Hilman Betul begitu ya Jadi maksudnya lapar itu menyehatkan Bahkan dalam banyak saya sedikit riset gitu ya Rasul itu memang orang salah satu pribadi yang memang terbiasa Merasakan lapar Bukan karena beliau nya gak mampu ya Tapi memang beliau merasa itu baik Itu sehat Bisa dielaborasi lebih jauh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa sohbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Di antara sumber ahlak tercelah itu Salah satunya adalah rakus dalam makanan Rakusnya kita terhadap urusan makan Itu akan menjadi pintu datangnya syahwat Karena syahwat itu berasal dari apa yang kita makan Kemudian semakin banyak yang kita makan Maka syahwatnya akan semakin meningkat Dan itu yang akan mengantarkan kita Untuk berbuat dosa Untuk berbuat kesalahan dalam hidup Maka salah satu kebiasaan Untuk bisa mengontrol Hawa nafsu kita Mengontrol syahwat kita Adalah dengan cara apa? Menahan lapar Dan Satu kali ada percakapan antara Nabi dengan istrinya Salah satunya adalah Kata Nabi Perbanyaklah engkau mengetuk pintu surganya Allah Bagaimana caranya ya Rasulullah? Ya Apakah aku harus perbanyak ibadah? Ya Sudah ya Rasulullah Lantas apa yang harus aku lakukan lagi? Kata Rasulullah Sedikitkanlah dalam urusan makanmu Sedikitkanlah dalam urusan apa yang kamu konsumsi Ya Tahan laparmu Karena itu yang bisa mengetuk pintu surganya Allah Nah bagaimana caranya? Iya Karena setan itu Akan mengganggu Melalui aliran darah yang masuk ke dalam tubuhmu Dan ketika engkau menahan lapar Menyedikitkan makan Berarti engkau menyempitkan rongga-rongga itu Untuk masuk ke dalam tubuhmu Dan itu bisa meningkatkan ibadah dirimu Maka Orang yang Menahan lapar Itu biasanya Semangat dalam ibadahnya Maksudnya Gak malas gitu Karena orang kalau udah makannya kebanyakan gitu Biasanya Mengantarkan kemalasan Memes ngapa-ngapain Iya Maunya guguleran Biasanya Ya selonjoran Biasanya Ya berbuat sesuatu yang mungkin Leyeh-leyeh Itu malas-malasan Makanya diantara Adam yang dianjurkan Ketika berbuka itu apa? Mbak Mila Sederhana Iya Dan tidak berlebihan Karena khawatirnya Jika kita berlebihan dalam berbuka Setelah Sepanjang hari kita Berpuasa Berpuasa Nanti Bisa Perutnya kembung Apalagi Kemudian kebanyakan Dan biasanya nanti Maghrib dan terawasnya Jadi males-malesan Bisa dipastikan itu Ahilman Iya kan? Biasa terjadi Kalau udah kalap makan Iya kan? Makanya kita suka lupa Bukankah puasa itu artinya Menahan diri Tapi kenapa Pas buka Kita gak bisa menahan diri kita Betul Berarti ada esensi Daripada ibadah puasa Yang kemudian jadi hilang Di dalam diri kita itu Maka kembali kepada Poin yang tadi Menahan lapar Atau ya Menghadirkan kebiasaan Untuk menahan lapar Dalam artian Kita tuh ingin Menjaga diri kita Itu adalah baik Dan akan menjadi sehat Apalagi puasa Ya Berpuasalah Maka aku akan sehat Maka hakikatnya Puasa itu pasti sehat Sebenarnya Jadi kalau ada orang Yang puasa jadi sakit Jangan salahkan puasanya Betul Biasanya yang salah adalah Pola makan kita Ketika bulan puasa Yang tidak dihadirkan Dengan penuh kebaikan Kita ini mohon izin Mohon maaf Kadang-kadang hanya memindahkan Waktu makan aja Iya Iya kan? Yang siang gak bisa makan Dipindahkan ke malam Dengan porsi yang sama Bahkan lebih banyak Betul Dan memang ada kecenderungan Orang tuh kalau udah buka kan Semuanya Semuanya ada Semuanya dikonsumsi Saya juga gitu sih Ayu Iya makanya Ini jadi pelajaran untuk kita Iya 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 Gak boleh gitu Bahwa puasa Itu mengajarkan kita Untuk menahan Menahan rasa lapar Menahan rasa haus Khususnya Menahan hawa nafsu Iya Makanya nafsu itu Bersumber dari rakusnya Makanan kita Berarti Seseorang yang terlalu Banyak dalam makan Maka bisa jadi Berpotensi Meningkat nafsu Sahwatnya Sehingga membuat Setan semakin senang Mengganggunya Dan membuat dia Terjerumus pada jurang Maksiat dan dosa Dalam hidupnya Dan dia jadi Malas beribadah Jadi malas beribadah Oke Jadi seharusnya Makanlah secukupnya ya Iya Saya sempat ingat Ah Hilman Pada saat kita Pembahasan apa ya Waktu itu ya Mungkin pada saat puasa ya Sehat ala Nabi Sehat ala Nabi Betul Itu kan Ah Hilman Sempat menyampaikan bahwa Kalau kita makan itu Baiknya kan Sepertiga untuk Udara Sepertiga untuk makanan Sepertiga untuk minuman Supaya perut itu Memang tidak penuh Betul Isilah Perutmu Atau tubuhmu Dengan tiga asupan Satu pertiga untuk Makananmu Satu pertiga untuk Minumanmu Satu pertiga untuk Nafasmu Nah maka Di dalam makan juga Kita harus benar-benar Memastikan tuh Cara menjaganya Maka ada istilah begini Makanlah di pagi hari Seperti Seorang pangeran Makanlah di siang hari Seperti seorang raja Dan makanlah di malam hari Seperti seorang hamba sahaya Gimana maksudnya Makanlah di pagi hari Seperti pangeran Pilih-pilih Oh pilih-pilih Pangeran kan pilih-pilih Ya Yang mana yang sesuai gitu Ya Yang baik Yang pas nutrisi Dan segala macamnya Makanlah di siang hari Seperti raja Maksudnya Silahkan makan sebaunya Mau makan apa saja Tapi tetap ada batasannya Ada yang ketiga Makanlah di malam hari Seperti hamba sahaya Susah gitu Malah kalau bisa Nggak makan sama sekali Agar apa Terjaga Keadaan tubuh kita Dengan menjaga makan tersebut Betul Nah bulan Ramadan Kita diwajibkan berpuasa Ini bisa melatih kita Untuk bisa menahan lapar kan Nah bagi Narasotu Sering menahan lapar Iya Satu kali Sahabat Abu Hurairah itu Menghampiri Nabi Ketika ada di masjid Di saat itu Nabi memegang perutnya Terus Abu Hurairah bertanya Ya Rasulullah Kenapa kau memegang perutnya Kata Nabi Aku sedang sakit katanya Perasakan sakit Kenapa Karena aku sedang belajar Untuk menahan lapar Kenapa menahan lapar Apakah kau tidak punya makanan Bukan Karena aku sengaja Dengan menahan lapar ini Aku ingin menjaga Nafsuku Aku ingin mengontrol Diriku Sehingga bisa mendapatkan Kebaikan dihadapan Tuhanku Masya Allah Itu bagian dari Rasulullah Seorang pemimpin sejati Yang sudah dijamin surganya Surganya Amalnya sempurna Hisamnya aman Tapi masih Menghadirkan Amalan-amalan Yang bisa membuat Allah semakin mencintai dirinya Nah maka Salah satu yang bisa kita lakukan Adalah Menahan rasa lapar Bukan untuk jadi sakit ya Tapi untuk apa Untuk mengontrol Hawa nafsu kita Syahawat kita Bukan sampai kelaparan ya Berbeda Berbeda betul Bukan untuk menyiksa diri Bukan Bukan untuk menyiksa diri Tapi untuk Menjaga diri kita Menjaga nafsu kita Agar tidak terjerumus Kepada sesuatu yang tidak baik Nah maka nanti Ada beberapa Keutamaan Orang yang bisa menahan rasa lapar Oke Dan ini urusan dengan hati Nah cocok nih Orang yang bisa menahan rasa lapar Salah satunya bisa melembutkan hati Seperti apa nanti kita bahas Nanti kita bahas Karena kita harus juda dulu Baik Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Ramadan Akan kembali setelah juda yang satu ini Saya ingin bertanya Bagaimana cara pengolah rasa lapar Menjadi potensi raga jiwa Serta kesuksesannya di dunia Dan di akhirat Terima kasih Baik Ini pertanyaan dari Mbak Gita Saya kalau melihat Mbak Gita Jadinya semangat Masya Allah Jadi puasa Jadi gak lapar Karena memang lagi sahur kan sekarang Lagi sahur Betul Jadi kita harus semangat ya Terima kasih Mbak Gita pertanyaannya Kita kembali ke segmen dua Pemirsa dan juga Ahilman Tadi pertanyaannya Bagaimana mengolah rasa lapar ini Untuk bisa menjadi kesuksesan Dunia akhirat Luar biasa pertanyaannya Bedakan antara lapar dengan kelaparan Ya Ya kalau kelaparan berarti Sesuatu yang kita sengaja kan Artinya untuk menghancurkan Dan untuk menjadikan kita terpuruk lah keadaannya Ya menyiksa diri Menyiksa diri itu namanya Tapi kalau menahan rasa lapar Bukan karena gak bisa makan Kita bisa makan Tapi kita tahu bahwa Kita lagi mengontrol hawa nafsu kita Syahwat kita Jadi ibaratnya begini Kalau kita udah bisa menahan lapar Biasanya Kita akan menahan Nafsu yang lebih berat Yang lain Yang lain Betul Ya Maka Cara melihat orang itu Apakah dia Orang baik atau tidak Gitu ya Dalam urusan tamak Rakus Lihat ketika makan Makanya kalau kita lagi makan Sama teman-teman nih Kan ada yang kelihatan nih Ada yang Ngambil nyatir luar biasa Gitu ya Ada yang ngambil nyatir Ah Pokok nama Masya Allah gitu Wah saya juga Kadang-kadang Kadang-kadang mungkin Dalam keadaan itu Tapi sebenarnya itu mencerminkan Karakter orang loh Iya kan Iya setuju Maka Dalam menahan rasa lapar Akan menjadi buah Yang menghantarkan kebahagiaan Ketika Rasa lapar itu Dijadikan metoda Untuk Mengendalikan nafsu Satu Yang kedua Rasa lapar itu Menjadi metoda Untuk mendekatkan kita Dengan Allah Karena biasanya orang Kalau sedang lapar Kemudian dia merasa Bahwa Ini keadaan sedang Tidak baik-baik saja Dan keadaan Tidak baik-baik saja Itulah yang membuat Dia akan butuh Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah yang ketiga Jadikan rasa lapar itu Untuk merendahkan hati Iya Jadi kita tahu Merasakan bagaimana sih Nikmatnya Keadaan orang yang Mohon maaf gitu ya Tidak bisa makan Dan itu efek sosial Dari puasa Jadi diantara Impek sosial puasa itu Adalah Ada nilai sosial Yang kita tumbuhkan Kita jadi peka Maka puasa itu Membuat hati Lebih peka Sebetulnya Peka Melihat dan merasakan Orang yang Tidak bisa makan Itu gak enak ya Peka Orang yang Kehausan itu Gak enak ya Nah kepekaan itu Ditumbuhkan Salah satunya Dengan menahan rasa lapar Apalagi ketika puasa Ramadhan Ini bukan hanya Sekedar menahan rasa lapar Tapi Mengundang pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Saya jadi ingat ya Maksudnya gini Kalau puasa itu Tanpa kita sadari Sadar atau tidak lah Intinya gitu Misalnya ada orang Yang ngajak berantem Misalnya kita puasa Kita bisa Oh iya Kan saya lagi puasa ya Iya Tanpa sadar kan Bisa begitu Bisa begitu Atau misalnya ada yang Menguji kesabaran kita Bisa sih gue Sebenarnya emosi Misalnya Cuma karena Oh iya puasa Jadi sebenarnya Tanpa sadar Rasa lapar itu juga Betul Betul Meredam Meredam Jadi Dalam konteks Bukan hanya menahan rasa lapar ya Tapi kita emang lagi Perpuasa Ditambah keadaan kita Memang yang tidak Diisi oleh makanan Itu akan jauh Lebih bisa mengendalikan Hawa nafsu kita Marah-marah capek ah Pas puasa ya Masih buat apa Sudah gak usah marah Karena Dia sudah Mengendalikan dirinya Dengan rasa lapar Yang dia kendalikan Sehingga ketika ada Hawa nafsu yang terjadi pun Dia bisa mengendalikan itu Iya Dan itu adalah kebahagiaan Maka Jangan dikira Orang yang puasa itu Sengsara gitu ya Susah Boleh jadi bagi orang Yang sudah merasakan Nikmatnya puasa Ketika dia tidak puasa Ada yang gak nyaman tuh Iya Biasanya Misal Ini di Lord Ramadan ya Ada orang yang Piasa sunnah Puasa sunnah Sudirin kamis Piasa puasa ayam ulbir Bahkan ada yang puasa daud tuh Yang puasa sekali Besoknya enggak Puasa sekali Jadi ketika dia tidak berpuasa Ada yang kurang tuh Kerasa gak nyaman Iya Karena dia sudah merasakan Nikmat dari puasa Nikmat dari menahan rasa lapar Yang dia hadirkan Nah jika sudah begitu Itu sudah menjadi Apa ya Ya kenikmatan tersendiri lah Bagi orang Dalam menahan rasa lapar itu Babila Ada satu istilah yang saya tuh Apa ya Cukup Menarik lah buat saya Cukup jadi perhatian Bahwa sebenarnya Makanan itu Pada akhirnya Hanya selesai di lidah Sebenarnya Iya kan Kalau kita gak perlu Makan banyak sebenarnya Untuk mencukupi perut Tapi kan sebenarnya Yang kita tidak puaskan tuh adalah Di mulut gitu Perasa kita Betul Betul Makanya Doa Mau makan itu kan Bukan Allahumma kafirna Bukan Allahumma ladhitna Tapi Allahumma bariklana Ya Allah Berikan keberkahan Kepada kami Fima Ruszaktana Dengan apa-apa Yang korizkikan Kepada kami Wakinya ada bandar Dan jauhkan kami Dari siksa api neraka Poinnya Bukan tentang enak Poinnya bukan Tentang banyak Tapi poinnya Tentang berkah Yang kita makan Dan berkah tuh Gak harus banyak Malah yang kebanyakan Boleh jadi gak berkah Makanya kalau ada Orang tua kita Dari bilang gini Kita mau makan nih Ada yang terakhir tuh Habisin Kalian aja berkahnya disitu Iya kan Dari sekian banyak Yang kita makan tuh Habisin Kalian aja berkahnya disitu Makanya dalam urusan makan Tidak harus kemudian Banyak-banyak kan Tapi Walaupun sedikit Tapi berkualitas Tapi ada tuh Biasanya suka nih Kita tuh gini Kalau makan bersama Ada aja satu yang disisain Suka gitu Biasanya ilman Apa aja makanan gitu Kenapa sih suka disisain Kan habisin aja gitu Cuma kadang-kadang Gak mau dibilang rakus Jaim Gak mau ngabisin Suka disisain Satu pada lama Sebenernya masih lapar Cuma kadang-kadang Kadang-kadang tuh gitu Ada kebiasaan yang Tanpa kita sadari Makan bersama-sama Saya tuh noticenya gitu Saya gak tau ya Cuma kadang-kadang Saya sama temen-temen saya tuh gitu Makan rame-rame Makan gorengan liat sih Itu pasti ada Kayaknya satu yang disisain Kayak gak ada yang mau Dibiarkan aja gitu loh Padahal sebenernya Ya itu kadang-kadang tuh Kebiasaan-kebiasaannya Sebenernya habiskan aja Apa-apa gitu loh Atau juga ada kebiasaan begini Mbak Mila Kalau kita makan ayam nih Misalnya Mohon izin ya Kadang ada bagian mana Yang kita tuh diakhirkan Iya Misalnya kulitnya Kulitnya tuh diakhirin dulu Makan dulu Ini kulit yang terakhirnya Iya Suka Gini Rezeki itu Yang sudah jadi rezeki Adalah yang sudah masuk Dalam bulut kita Betul Jadi kalau Mbak Mila nanya Makanan yang mana Yang jadi rezeki untuk kita Yang udah kita masuk Jadi kalau masih ada ini Di luar Belum tentu Belum tentu jadi rezeki kita Apa itu saya comot Gimana kalau diambil sama orang lain Makanya Kalau kita dihadapkan pada Kesempatan gitu ya Untuk mendapatkan rezeki Maka yang diambil tuh berkahnya Nah dalam makan Kembali kepada poin tadi Bukan tentang banyaknya Bukan tentang enaknya Tapi tentang berkahnya Karena yang ngasih enak tuh siapa? Allah Kita gak bisa bilang gini Kalau ini restorannya mahal Makanannya enak Belum tentu Kalau ini restorannya murah Makanannya gak enak Belum tentu Enak gak enak tuh Itu bukan urusan mahal atau murah Tapi rasa yang Allah berikan Nah rasa yang Allah berikan itu Ada karena ada keberkahannya Sama sebaliknya Ada orang yang lapar Kita gak bisa bilang Oh kamu gak enak ya Nah rasa lapar Belum tentu Boleh jadi kenikmatan dia Didapatkan ketika dia menahan rasa laparnya Karena dengan rasa laparnya itu Dia bisa makin dekat sama Allah Nafsunya dikendalikan Syahwatnya dikendalikan Dan dia bisa merasakan Hati yang penuh kelembutan Ketika dalam keadaan rasa lapar itu Dan dia bisa menemukan momentum Bisa makan dekat dengan Allah Ketika dalam rasa lapar Makanya Doa orang yang Dalam keadaan rasa lapar Ketika puasa Itu mustajab Maka oleh karena itu Pastikan kita punya kebiasaan Untuk tidak terlalu banyak makan Barangkali poinnya itu ya Iya betul Cukup gitu Jadi lebih kepada poin kan Perintahnya Wakulu Wasrobu kan Makanlah Minumlah Dan Janganlah Engkau berlebihan Sehingga Engkau masuk kalimat Israf Israf itu berlebihan Sehingga menyianyiakan Apa yang kamu hadirkan Yang nanti ujungnya Mubazir Kadang Karena huwa nafsu Yang tidak terkendalikan Dalam diri kita Itu ujungnya Suka beli apapun Kayak misalnya kita suka buka Beli semua Dimakan enggak biasanya Iya betul Oh pekut idih Memang Memang sesuatu terasa indah Sebelum dimiliki Dan memang terasa indah Kalau pas sebelum buka Makanya indah banget Pas udah ada semua Ternyata bukan buat dimakan Buat jadi status biasanya Kalau kata orang jual Belenger Apa tuh Ya udah gak kuat Sebenarnya makan sedikit aja Udah cukup Sebenarnya kalau puasa Makanya benar Yang suka gatal itu Bukan perutnya Tapi Bibirnya Ada bahasa Perut mah udah cukup Tapi iya bibirnya Masih pengen gitu ya Masih pengen makan Apalagi kalau ada Minuman manis Makanan manis Selalu ada tempat Untuk makanan manis Dan minuman manis Misalnya kan Enggak itu istilah kita aja Udah makan berat misalnya Tapi kalau ngeliat es krim Enggak bisa diem Gitu kadang-kadang Kayak gitu Memang harus ditekan ya Walaupun kalau makan Yang paling penting Bukan tentang apa yang kita makan Tapi tentang Dengan siapa kita makan Wah itu mantap sih Itu yang lebih berarti kan Nah jadi Ini belajar dari kita Tentang menahan rasa lapar Yang menyenangkan Yang menyehatkan Ya sehingga kita juga bisa Mengendalikan hati Karena sebenarnya Semua penyakit Berangkat dari hati Nah Kita menahan rasa lapar Agar hati kita Lebih bersih Lebih bening Sehingga Di hati ini nanti Muncul sikap-sikap Yang mengantarkan kebaikan Dalam diri kita Orang kalau hatinya Sudah kotor Itu penyakitnya muncul Di hati mereka ada penyakit Di hati mereka ada penyakit Sehingga membuat Penyakit-penyakit lain itu muncul Makanya orang kebanyakan makan Hatinya tidak bersih Tidak beding Ujungnya Penyakit badannya nempel Iya Diabetes Kolesterol Asam urat Asam urat Dan seterusnya Yang boleh jadi berangkat Karena tidak mampu Kita menahan rasa lapar Dan berlebihan dalam Makan Begitu Masya Allah Menarik sekali Tapi kita harus jeda dulu Baik Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Ramadan Akan kembali setelah jeda yang satu ini Pemirsa anda masih menyaksikan Gapai kemuliaan Ramadan Dalam episode Lapar itu sehat Ahilman kita kan sering mendengar Belakangan ini ya Misalnya kita tuh Misalnya kita lagi Ikhtiar untuk diet nih misalnya Kita selalu Awal-awal tuh Kita selalu mendengar Saat proses mau ikhtiar diet tuh Kita ini adalah Apa yang kita makan Yes Jadi kalau mau badannya sehat Ya makan yang sehat Betul Kalau mau badannya berantakan Gitu ya Ya makannya pasti Berasal dari makanan Jadi agama pun Mengajarkan demikian Betul Jadi konsep itu sudah ada Sudah ada Jadi apa yang kita makan Akan Menghantarkan Seperti apa kehidupan kita Ya Apa yang kita makan Menentukan apa yang kita pikirkan Ya Apa yang kita makan Menentukan apa yang kita rasakan Maka Belajarlah untuk Mengendalikan diri Dalam urusan makan Semakin kita tidak bisa Mengendalikan diri Dalam urusan makan Maka Semakin juga kita tidak bisa Mengendalikan diri Pada bab yang lain Urusan makan aja Yang dalam jangkauan kita Kita gak bisa Kendalikan Bagaimana kalau ada Sikap-sikap orang lain Kepada kita Makanya orang yang Biasa Menjaga dirinya Untuk tidak berlebihan Dalam urusan makan Dia akan bisa Mendapatkan kebahagiaan Badannya lebih sehat Ya Hidupnya lebih teratur Lebih cerdas pikirannya Lebih lembut hatinya Kenapa? Karena dia punya Pola makan yang bagus Makanya Jangan kaget Kalau apa yang kita makan Itu menentukan Apa yang akan Terjadi dengan diri kita Termasuk Kalau kita makan sesuatu Kan dibutuhkan halalnya Toibnya Penting itu Karena apa yang kita makan Jika itu berasal Dari sesuatu yang harap Maka Ingat Akan masuk ke dalam Aliran darah kita Dan boleh jadi Ini juga lah Yang menghambat Kebaikan dalam tubuh kita Maka sering kita Sampaikan Mbak Bila Di antara faktor Mengapa ada Doa yang belum dikabulkan Salah satunya Karena ada makan Harta yang haram Betul? Iya Ya Satu kali ditanya Kenapa aku sudah berdoa Tapi belum dikabulkan Bagaimana mungkin Bisa dikabulkan Ya Makananmu haram Minumanmu haram Dan semua yang kamu dapatkan Itu haram Dia masuk ke dalam Rongga tubuh kita Di aliran darah kita Maka ini yang menyebabkan Terhalangnya Kebaikan untuk kita Jadi Dalam urusan perut Ini perlu di Perhatikan Perhatikan Jadi kita tuh harusnya Makan Kalau dari Teladan rosul Itu gimana Makannya saat lapar Makanlah Sebelum Lapar Makanlah Saat lapar Saat ketika lapar Berhentilah Sebelum kenyang Oh jadi gitu Jadi kita tahu Sebenarnya kita punya Tapi boleh aja Sebenarnya kita makan Sampai kenyang Itu sebenarnya boleh gak sih? Boleh Tapi jangan kekenyangan Iya Bedakan antara kenyangan Dengan kekenyangan Oke Iya kan Jadi kita tuh harus punya Takaran sendiri Punya sinyal gitu ya Jadi kata kuncinya tuh cukup Sebenarnya Tidak terlalu berlebihan Tidak terlalu kekurangan Ya Kita juga tidak boleh pelit Tidak terlalu diri sendiri Tidak boleh juga Iya Misalnya kita mampu Tapi kita Ah enggak nanti aja Nah Aku makan satu sendok Itu menyiksa Itu menyiksa diri Jadi makanlah ketika lapar Berhentilah Sebelum kenyang Itu Salah satu hal yang bisa Salah satu yang bisa kita hadirkan Dan tentu selain itu adalah Pilih pola makanan yang bagus Jenis makanan juga yang bagus Dan juga pola olahraga Ini kan Lapar itu sehat Jangan sampai dimaknai Ah kita mah udah gak usah makan makan Tidak Makanya ada waktu Kan sering ada tuh Yang kemarin ngetrend tuh apa Metode OCD apa Iya Ada intermittent fasting Yes Itu kan sebenarnya konsepnya sama kayak puasa Sama kayak puasa Dan sekarang Kita lagi di Diwajibkan untuk berpuasa Jadi kita sedang dihantarkan Untuk lebih sehat dalam hidup Jadi sebenarnya Islam itu Masya Allah Betul Sudah ada Sehat itu sebenarnya Sudah ada Makanya saya teringat dengan Empat hal yang bisa Bisa dibersihkan dengan Empat hal Empat hal yang bisa dibersihkan dengan Empat hal Dosamu dibersihkan dengan Taubatmu Hatimu dibersihkan dengan Zikirmu Hartamu dibersihkan dengan Zakat infaksudakohmu Dan yang keempat Tubuhmu dibersihkan dengan Puasamu Selesai Bungkus ini Jadi puas ini Detoks yang bisa Menyehatkan Detoksnya tidak hanya fisik Tapi hati Masya Allah Insya Allah Sehatnya dapat Pahala dari Allah Betul Masya Allah Semoga puasa kita berkas semua ya Amin Diarumun Terima kasih atas waktunya Dan ilmunya Tidak terasa kita sudah sampai Di penghujung program GAPE kemuliaan Ramadan Pemirsa Semoga apa yang tadi kita bahas Hari ini Bisa menambah keimanan kita Kecintaan kita Kepada Allah Selamat menaikan ibadah puasa Bagi Anda yang menjalankan Saya Mbak Dia Rahma Dan Ustaz Hilman Fauzi Indudiri Insya Allah Kita akan jumpa kembali Pada GAPE kemuliaan Ramadan berikutnya Wa'alaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam Sub indo by broth3rmax